Hai lanjutkan pelajaran hari ini Oke silahkan kalian bagi yang sudah punya bukunya lihat buku titik sini ada materi itu ikon pendukung misra support ini juga sama seperti tahun lalu tapi ada sedikit perbedaan sini ada berbagai macam ikon pendukung sesuatu yang pertama yaitu mengenal ikon pendukung ini ada kus Hai Tom atau quick access mana yang disebut dengan custom Hai yang disebut dengan custom itu ini sebut dengan custom quick access jadi untuk merubah atau memudahkan kita untuk melakukan eh mengambil menunya jadi biar cepat dan kemudian eh di situ juga ada berbagai macam menu kita bisa menambahkan Open email dan seterusnya seperti itu disitu banyak jadi menu-menu yang kalian kita pelajari mungkin sudah di kelas lima kita sudah belajar mengenai menu-menu dan kemudian sini ada Hai seperti file ya di misra shop Hai office 2016 ya berarti adanya file Hai nah ini sebut dengan file sini ada bagaimana menunggu Hai intinya sama seperti yang disini Hai ini ikan akses dengan file sama dengan kalau quick access itu ditampilkan kalau fire tidak ditampilkan adanya di dalam file yang selanjutnya yaitu disini ada tab ribbon tab ribbon itu tidak akan aktif kalau misalnya belum ada perintah disini kita coba dengan adanya tabel mau tabel grafik atau yang lainnya itu pasti akan muncul tambahan menu perintah kita coba dari search lumayan lemot akan bertambah tab ribbon yaitu seperti format muncul tab ribbon selanjutnya yaitu menggunakan numbering disini ada menu pendukung yaitu numbering kita coba menu numbering kalian klik home kemudian disini ada bullet numbering numbering yang ada nomor 123 kita coba nah disini ada pilihan nomor 1 mau bentuk huruf ada kita coba bentuk romawi juga ada kita bentuk huruf misalnya kita absent kemudian kemudian biar langsung kita tidak perlu menggunakan nomor lagi kita enter maka seterusnya akan lanjut lanjut seperti itu itu numbering nah ketika ingin mengubah disini ada mengatur penomoran tag dan ini untuk mengatur penomoran tag disini kita bisa merubah juga mau jadi abjad atau romawi seperti itu kita bisa merubahnya sendiri sesuai dengan keinginan kita itu format untuk mengubahnya bisa kelihatan ya dan kemudian menggunakan bullet nah disini yang ini numbering ini bullet nah bullet ini yang simbol nah kita ubah dari numbering ke bullet nah seperti itu ya yang simbol yang sebelah dari numbering ini caranya tuh nah untuk merubah ketebalan juga atau menambahkan menu bullet kita klik bullet disini ada depend new bullet nah terbaru disini ada simbol kalian bisa menambahkan bulletnya dengan simbol lain nah seperti itu ya untuk mengubah dari berbagai macam simbol untuk tandain bulletnya disini banyak sekali pilih-pilihan misalnya oke kita klik oke nah itu untuk pengaturan pengaturan bullet kita hapus lagi selanjutnya itu menggambar objek menggunakan icon sepas nah klik insert kemudian pilih sepas ada contoh untuk kita coba satu misalnya kalau mau nambah lagi pilihan bagaimana caranya ini juga sudah kita memperkenalkan yaitu dengan klik kirim mouse tekan kemudian tarik pilih gambarnya disini kemudian tekan kirim mouse kemudian tarik ya dan disini juga ada berbagai macam pilihan ada line retangle kemudian basic borrow kemudian equation flow dan lainnya kita habis dan kemudian selanjutnya itu menggunakan icon textbox icon textbox ada sama di insert pokoknya untuk menyisipkan menyisipkan gambar kemudian grafik smart tabel kemudian tabel itu adanya di insert setiap untuk menyisipkan itu adanya di insert ini untuk menyisipkan textbox itu ada di ini sebut dengan textbox klik textbox disini ada banyak pilihan jadi textbox itu text yang berada dalam kotak seperti itu ya ini sebut dengan textbox kita pilih misalnya kita bisa mengubah text kita ubah stm log c seperti itu kita bisa mengubah sesuai yang kita inginkan ini sebut dengan textbox oke sudah selesai pelajaran hari ini minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian ya itu pertanyaannya sama seperti di halaman 12 nanti bapak akan kirim jawaban untuk di nomor 12 kemudian kalian pelajari dan kemudian nanti akan ada soal soalnya itu akan di ubah secara acak secara otomatis makanya kalian harus dibaca walaupun bapak sedang memberikan jawabannya tapi kalian harus dibaca karena fungsinya membaca kalian akan tahu oke itu saja dari bapak kalau ada pertanyaan silahkan tetap semangat tetap belajar terima kasih